Lu sok-sok benci gua nih apa nih buktinya nih ada HAAA Dijebek sama Smartfriend nih Mohon maaf saya gak senarsis itu loh Kembali lagi di Smartfriend Wow Podcast Sebuah Podcast yang tidak hanya mendorong untuk terus berkarya lebih Tapi juga terus untuk membuka peluang Seperti saya kemarin Saya menjadi bintang tamu dan bintang Emon menjadi MC nya Dan karena ada peluang akhirnya saya menjadi MC nya Itu artinya saya memotong rejeki bintang Emon Tapi itu gara-gara Smartfriend Terima kasih Yang Mulia Paduka Almighty Smartfriend Indonesia Negaraku Smartfriend Providerku Oke Dan seperti biasa di podcast ini Kita akan selalu menghadirkan bintang-bintang tamu yang inspiratif Yang juga bisa berbagi kisah sukses Dan yang penting di podcast ini selalu menghadirkan Bintang tamu yang positif-positif No drama, no kasus, no negatif Comment will be forgiven Yaudah Tapi kali ini saya gak dikasih tau nih bintang tamunya Pasti saking positifnya orang ini Saking luar biasanya Saking menginspirasinya orang ini Saya sampai gak dikasih tau Saya juga gak tau kenapa Lu 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 Buka dulu Buka dulu Dia pake payung ini apa Karena keburukan kepalanya itu harus dibendung Biar gak menular Ngapain ente disini bro Gue bintang tamunya Bukan dulu Gue bintang tamunya slim Dikantongin ente ntar viral lu Kalau gak dikantongin Oh iya nanti ada di podcast Om Deddy Nggak ente ngapain disini bukan konten MLI Gue jadi bintang tamunya ntar dulu Kok kebetulan ada topi gue Itu ada topi yang bener Enggak ini kan Mohon maaf ini kepada smart friend Saya kan udah disupang Untuk tidak ngomong kasar Tidak konten negatif Untuk tidak membawa unsur syara Saya sendiri aja itu Sudah deg-degan anda Ini malah membawa mastermindnya Enak aja lo gak gue dong Kenapa yang tiada disini Saya jadi bintang tamu Enggak kemarin Itu kan Kita pake podcast dulu Iya kita pake head Apa sih namanya nih Headphone Nah Enggak begini Kemarin itu yang diundang adalah Tiara, Andini, Anya Giraldin Iya Karena mereka inspiratif Konten positif Kenapa ente Nah ya gue kan Banyak loh yang bisa digali dari gue Apaan selain keburukan dan kasus-kasus Banyak Enggak sekali lagi smart friend Anda yakin ya Lanjut nih ya Lanjut lah Lanjut ya Lu sok-sok benci gue nih apa nih Buktinya nih ada Dijebak sama smart friend Mohon maaf saya gak senarsis itu loh Di rumah saya majang moto muka saya aja enggak loh Apalagi ada muka dia loh Ya kan Makin banyak jin masuk nanti Jadi gimana nih kabarnya nih Hah? Aku bro Aku hostnya sekarang Oh iya 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 Jadi tolong ya Anda hanya menjawab apa yang saya tanyakan doang Benar Tidak usah Ada unsur-unsur lain Oke? Oke jadi gimana aturannya Lo kasih tau gue dulu Aturannya adalah ini Kita akan menanyakan soal karir Terus juga kuliah dulu gimana Juga mungkin ada pertanyaan-pertanyaan rahasia nanti Ah boleh Pokoknya jawab yang positif-positif Iya Karena ini adalah membuka peluang Peluang coki kena masalah lagi Langsung saja untuk pertanyaan pertama ini Boleh-boleh terlihatan muslim Pertanyaan yang aman nih coki Dulu NT kan kuliah jurusan sastra inggris ya Benar Di Ungut Ungut apa? Universitas Gundar Ya langsung bilang aja Gundar ya? Iya Gundar Iya ini majuin dulu Itu universitas yang paling keren menurut gue Oh keren Karena iklannya naik ufo Katanya sering ilang 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 di Gundar ya? Iya sering ilang Ya harusnya iklannya ufonya bawa helm Mana helm saya itu? Aduh udah ada iklannya Kenapa? Saya masih Saya alumni Gundar Alumni Gundar ya? Betul Lulus tahun berapa ya ini? 2014 2014 Hah? Iya gue 24 Ini masuk tahun berapa? Gue pokoknya Ini lulus SMA 2006 Gue lulus SMA 2006 2006 lulus 2014? Iya Gue gak langsung kuliah waktu itu Oh Tapi kuliahnya pas 4 tahun? 5 tahun gue kuliah Oh lumayan lah Tapi lulus ya akhirnya ya? Lulus dong Kenapa yang dia memilih sastra Inggris waktu itu? Soalnya menurut gue tuh sastra Inggris yang paling gampang sih Mata kuliah yang paling gampang yang bisa gue pilih Karena jadi gini Slaim Waktu SMA gue dikasih pilihan sama orang tua gue Lu tuh mau lanjut kuliah atau enggak? Aku juga dikasih pilihan Oh di Madura ada pilihan? Mau kuliah atau jadi tukang sati? Oh gitu Ada WT jurukuliah atau Gue dikasih pilihan Kuliah atau? Atau Kerja? Enggak Kuliah atau? Ataunya atau gak ngapa-ngapain Kok ada opsi jadi pengangguran? Eh Bapak Ibu Coki Ya aku mikir kuliah atau kerja gitu Enggak karena gini orang tua gue tuh mikirnya gini Bayar kuliah kan mahal Dipastiin dulu anaknya mau atau enggak Supaya gak buang-buang duit Oh iya itu yang kadang orang tua lupa kayaknya Iya Jadi ditanya dulu Jadi Coki Lu tuh kan udah lulus SMA nih Mau kuliah atau enggak Terus gue bilang nanti dulu deh Pak Setahun mau main-main dulu Gue bilang kayak gitu serius Gue gak bohong Terus? Yaudah akhirnya gue setelah lulus SMA Setahun gue libur Ngapain tuh libur setahun? Uh main-main Pak PS Terus tahun berapa? Kalau lulus 2014 berarti 2009 nanti 2006 gue lulus SMA Gue lupa ya gue lulus SMA tuh umur Iya ente 2006 Iya 2006 Setahun 2007 Baru gue kuliah tuh Ente 2007 Lulus 2014 7 tahun ente Dengar dulu ceritanya Gue masuk kan 2007 Terus gue kuliah Terus waktu gue kuliah Kayaknya gak seru deh Gue gak pernah masuk lagi waktu itu Cuti? Gak cuti Jadi gue baru masuk sekali Abis itu gak pernah masuk-masuk lagi Ke kelas Kenapa? Bosen Gue bosen waktu itu Gak seru Gak seru Jadi akhirnya Tahun 2007 itu Eh sorry 2008 lah Kalian kan setahun gue main-main tuh 2008 gue masuk kuliah Itu Di kuliah yang pertama Gue gak masuk-masuk Gue cuma masuk kelas sekali Terus gue bilang Kayaknya gue masih mau main-main deh Gue gak masuk-masuk Tapi akhirnya Dan akhirnya itu Kuliah gue angus Kuliah angus? Ya karena gue gak pernah masuk-masuk Pak Oh jadi daftar lagi ente Daftar lagi Dan akhirnya Bener kuliah Bener bapak ente mikir-mikir Harusnya bapak nyacoknya mikir-mikir Gak usah dikuliahin Buktinya angus Kuliah angus akhirnya daftar lagi Daftar lagi Dan akhirnya gue satu angkatan sama adek gue Oh Jadi gue satu kelas bahkan sama adek gue Udah main-main setahun Kuliah angus Akhirnya gue kuliah Nah disitu baru gue bener Bener apa ente Jurusan sastra ahlak Kalau ada gitu Ya sastra inggris Nah gue sastra inggris Terus dari situ gue Ya lima tahun lah gue Tapi udah bisa bahasa inggris belum sekarang? Bisa Wicis Wicis bukan bahasa inggris Itu anak Jakarta Selatan Itu mah youtuber Wicis Oh iya Wicis Aman-aman itu Humor penyiar radio Tinggal dikasih ketawa Soalnya aku ini belum bahasa inggris Aku juga dulu sastra inggris bro Gak mungkin Loh kuliah bro Lima bulan Gak mungkin orang Madura Gak gini Orang Madura boleh belajar bahasa inggris Banyak yang jago Pak Mahfud MD Beliau jago bahasa inggris Tapi kalau lo gue Ada aku dulu lima bulan Karena orang Madura tuh Memang logatnya kan diulang-ulang Bahasa inggris Iya makanya itu aku dikeluarin gara-gara itu Dern children Bukan begitu ini children Iya ini dern children Kalau di Madura Gitu Jadi dah Di drop out Lima bulan Makanya aku ini pengen Berarti childrennya jadi pruner ya Iya Lalu sekarang children Belum lagi menambah imbawan Apa namanya Imbuan-imbuhan yang tidak perlu Tak iya Tak iya Children tak iya Nah itu Children is not it Nah Isn't it Isn't it Nah itu tak iya bro Oh serius loh Isn't it apa artinya Iya kan Iya tak iya Iya kan Oh gitu Madura memang mirip sama bahasa inggris bro Tapi lo sempet sasra inggris Sempet sasra inggris Lulus gak lo Lima bulan Oh iya Gak pernah masuk Gak pernah masuk Gak pernah children tadi loh ya Iya Makanya aku nih Tidak bisa berbahasa inggris Coki Pokoknya aku nih bingung Coki Pengen belajar bahasa inggris Tapi aduh Kalau bayar les-lesan itu Mahal sekali Coki Wah Yang katanya pede berbahasa inggris Pede Pede doang gak bisa tetep Coki Gimana dong caranya ini Wah Kalau anda mau Saya punya solusi untuk anda Apa tuh Saya bisa tukarkan smart point Di aplikasi my smart friend saya Oh Buat apa Ada diskon kelas online Buat belajar bahasa inggris Wah Wah Bagus sekali My smart friend Iya Harus lengkap panggil my smart friend Coki Kurang apa aku Yang mulia Almighty The savior My smart friend Coki Wow Yang lengkap Oh ada voucher Smart point bisa ditukarkan gitu ya Betul ada diskonnya juga Jadi kita bisa cerdas berbahasa inggris My smart friend Oke Adalah guru bahasa inggrisku Wah Orang bule Waktu bayi bisa bahasa inggris Karena punya smart friend Wah iya Coki Gimana cara dapet aplikasi my smart friend Wah sebentar aku liat prompter dulu Download aplikasi my smart friend dong Oh Harus mendownloadnya Kumpulkan dan tukarkan smart pointnya Iya Bebas pilih sesukamu Betul sekali Baik sekali Ini menunjang pendidikan kita ya Betul My smart friend Setara mendignas ya Sepertinya Memang membantu Oh Membantu 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 mencerdaskan negara Betul Betul Ini tadi kita udah bahas-bahas soal kuliah Ente Sekarang mungkin banyak yang nanya juga Apa Ente kan pernah ikut kompetisi stand up Berkali-kali gue apa ikut pak Terutama yang di stasiun TV ya Ente satu aja gak menang kan Kenapa ikut lagi Karena penasaran dong Oh Karena penasaran Ente kan 2000 Berapa dulu 2014 Itu yang pertama Terus 2016 ikut Iya Kenapa itu Karena penasaran pengen menang Enggak Karena kalau kita lucu sendiri Tapi gak ada yang tau Gini Slim Kalau menurut gue Kalau misalnya kita jadi orang lucu Tapi tidak punya platform Kita jadi bapak-bapak nyebelin gitu Lo tau gak sih Lo tau gak sih Kalau di tongkrongan Bapak-bapak Eh gue ada tubak-tubakan nih AC-AC apa yang natural Apa tuh Angin cepoy-cepoy Lo tau kan bapak-bapak di tongkrongan tuh Yang sering ngejok Itu karena masa mudanya Dia melucui Tapi tidak ada platform Iya Gue gak mau jadi orang tua yang kayak gitu Makanya Ente ikut kompetisi-kompetisi Gue ingin ikut kompetisi-kompetisi kayak gitu Ya walaupun kalah dua kali juga ya Setidaknya saya ada Apa sih namanya Yang menyalurkan gitu Iya Oh jadi Ente ikutan kompetisi berkali-kali Karena bisa menyalurkan Dan mungkin Mungkin Apa namanya Penasaran gitu juga Cari pengalaman juga sih Slim Cari pengalaman Cari pengalaman Jadi maksud gue tuh Yang Sukses atau gak sukses Terus itu kan sebenernya bukan dari juara Atau gak juara di satu kompetisi kan Kita kan sering liat Banyak malah yang Juara kompetisi tertentu Biasanya karirnya kalah sama yang Misalnya yang juara duanya Juara tiganya Atau yang keluar duluan nih Sebenernya lebih kecari pengalaman aja Terus Itu kan pas kompetisi di TV kan Pasti ada perbedaan materi dong Nah gimana tuh rasanya stand up di TV Di kompetisi TV Gimana rasanya Kalo berkomedi di televisi tuh Kayak gini nih rasanya Kenapa tuh Terkekang Karena ada yang mengintai pak Seru berkomedi di TV Tapi kita harus inget Karena banyak aturannya pak Jadi intinya inti Ada Agak kesusahan Sama biasanya kalo kita stand up di TV itu Ini yang gak banyak orang tau ya Kalo kita stand up di TV Kita nulis dulu materinya Nanti kita kasih ke produsernya Nanti sama produsernya Biasanya Yang ini bahaya Ini enggak Dan punya inti bahaya semua ya Lu dirobek Enggak Biasanya Kadang kita nakal Kadang yang gak boleh Tetep kita bawain Nanti sama editor dipotong Biasanya sih gitu Lu kan juga ngerasain ya Ya terus Kalo dulu sih aku di kompetisiku ya Kita kan beda satu season Lu dulu baru gue kan Enggak kan ada dua kompetisi Harusnya Slim Waktu lagi audisi kompetisi lu Harusnya tuh gue ikut di season lu Sumpah gue gak bohong Kenapa gak ikut Cuman gue datangnya telat Ya untung telat Jadi kita barengnya gak lama-lama bro Jadi beda Beda angkatan ya Jadi gue tuh datangnya telat Terus udah mohon-mohon kan Tolonglah aku Tolonglah aku Tidak Anda sudah telat Jadinya gak bisa Gak bisa Memang beda Kalo bukan smart friend Tidak baik hati Wah Nah Terus mungkin Beberapa orang tuh nanya Awal mulanya kita ketemu Gimana sih Nah Dulu kan kita sendiri-sendiri nih Terus kenapa ada Tiba-tiba stand up berdua Itu gara-gara dulu 2016 kita jadi mentor Di suatu kompetisi Betul Jadi kita mentor tuh Maksudnya Kita berdua ini Jadi komedi buddy Jadi kalo misalnya peserta Itu punya materi Itu biasanya kita Bantu mereka untuk Mengolah materinya Jadi lebih bagus Jadi kita kayak di belakang layar Tuh jadi temen Kombut Komedi buddy gitu istilahnya Itu awalnya gara-gara Sering ngobrol disitu Barulah kita Sepertinya kita cocok nih Membangun kegelapan Komedi Tapi awalnya gue juga Ngeliat lu tuh slim ya Gue liat Apakah ada masa depan Dengan orang ini Karena dulu tuh Karena dulu tuh Lu alay banget Sumpah deh Gue harus jujur Dulu Emang sekarang Enggak nih Jadi dulu itu Gara-gara sering ketemu Jadi ngobrolin komedinya Eh tapi sumpah slim Pertama kali gue Ngeliat lu stand up Di kompetisi yang di TV itu Itu materi lu tuh sangat Haa Emang itu lebih baik Dulu coki stand up Tapi silahkan ditonton Dia stand up ketawa-ketawa sendiri Hmm kemarin saya Kedepok Haa Haa Habdi orang apa Tapi jujur Aku meskipun Tapi dulu gue banyak yang benci loh Banyak yang benci sama gue Sampai sekarang memang dong Enggak tapi maksudnya Kalau dulu tuh stand upnya Karena gak jelas Menurut mereka Enggak aku liat ente dulu Sebenernya Nganggep aneh Tapi ente unik menurutku Nah ente bisa Contohin gak Sedikit materi lama ente Yang dengan masih nada-nada Dan ngakak-ngakak sendiri tuh Ini kalau nada-nada sih Gue gak tau ya Tapi kalau ini salah satu materi lama gue Ya Gue nih orangnya sangat humoris Hmm Saking humorisnya gue Kalau gue meninggal Gue gak mau tuh Di pemakaman gue ada Tabur-tabur bunga tuh Gue gak mau Hmm Namanya orang humoris kan Hmm Gue mau Di pemakaman gue Harus menyenangkan Seperti di pernikahan Hmm Hmm Jadi bukan tabur bunga Tapi lempar bunga Nah Tapi yang dapet bunganya Yang selanjutnya meninggal Nah gitu Kurang meninggal Hahaha Gitu tuh Enggak biasanya disitu orang udah ketawa Enggak ketawa gara-gara ketawa ente Kenapa lu yang protes orang itu materi gue Tapi yang selanjutnya Meninggal juga Hahaha Gini deh Gitu materi tuh bro Gue juga ada satu lagi Apa? Nih Lu pernah liat gak orang yang suka nulis Nomor telepon di duit gocengan Ya Pernah liat dong Ya Tapi lu pernah telepon gak Nomor teleponnya Oh iya Gak pernah ya Gak pernah pak Iya Gue pernah telepon Terus Yang ngangkat Imam Bonjol Halo Hahaha Dulu gitu materi gue pak Gue kalo ngeliat malu sendiri gue Siapa orang ini Enggak Komedi apa ini Yang ngangkat Imam Bonjol Begitu ente harus Jadi dulu materi itu Gue gak gitu Jadi orang itu dipaksa ketawa Misalnya Imam Bonjol Kok 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 Orang kan Gue gak separah itu ya Ya tonton nanti silahkan di cek sendiri Ya pokoknya intinya Itulah coki yang dulu Gara-gara kita sering ngobrol Akhirnya kita bikin Ya kita ketemu di mentor itu kan Terus juga di beberapa penampilan Kita sering berdua Dan juga akhirnya kita bikin Majelis Lucu Indonesia itu Mungkin yang belum tau Majelis Lucu Indonesia itu kerjaannya dulu Saat orang membuat komedi MLI itu dulu Menilai komedinya Itu awal-awal kita Dulu itu kan banyak banget pak komedi-komedi yang Yang Indofitgram Terus guyonan ngakak Tidak ada ngakak Tidak ada guyonannya Yang itu dulu gue inget banget tuh Waktu pertama kali kita muncul Itu lagi Lagi viral itu Eta Terangkan lah Iya namanya siapa mas Eta Eta siapa Eta Terangkan lah Malu anda seumur hidup punya komedi seperti itu Seperti Nilponi Mambuncul tadi Itu awal muncul MLI Jadi kita menilai Kita menilai komedi-komedi Jadi misalnya ada orang ngasih komedi Terus kita kasih cap Cap sampah Sampah Sempet beberapa kali kita ribut sama Content Creator ya Gara-gara mereka gak terima Sampai teleponan sama Produsernya nanti ya Iya-iya Waktu itu jadi ada orang Tapi emang komedinya tuh Aduh Komedinya tuh wadau banget Gue lupa Oh ini-ini mau kemana Makan di luar Iya Dikira makan keluar kemana Ternyata makan depan rumah Katanya makan di luar Lah ini makan di luar Komedinya di mana Terus kita bilang Jadi gini Dulu tuh kita Kalau misalnya ada orang Bikin komedi di Instagram gitu Kita potong videonya Terus di belakangnya Ada orang ngomong Mwek Jadi orang kaget kan Loh kenapa video dikatain Mwek Iya Mwek Terus mereka marah-marah gitu Terus sampai telepon-telepon gitu Maksud anda apa Bilang kami tidak lucu Coba lihat lagi deh Oh iya gak lucu Itu awal Awal MLE itu sih Kita nilai-nilai orang Terus juga Kita punya namanya Hakim komedi dulu Jadi video-video lucu Oh bukan Video-video lucu Video-video di Instagram Kita nilai-nilai Dan sebenarnya kan Sah-sah aja Karena kan komedi kan Subjektif sebenarnya Iya jadi mau Cuma orang kaget gitu Dan orang tuh baperan Mereka bilang Apa validasinya Anda bilang komedi saya tidak lucu Ya sah-sah aja Kita googling misalnya Tebak-tebakan lucu Kita cek ya Tebak-tebakan lucu Gue bakal Biar kita semua sadar Nih 50 Tebak-tebakan Bikin ngakak Dia udah mengklaim dirinya Bikin ngakak Coba kita cek ya Ya coba Kayak gimana nih Tebak-tebakan lucu Bikin ngakak Maksud gue Harusnya Kalau judulnya seperti itu Sudah dong Sudah pasti ngakak ya Ada 50 Kita satu dulu aja deh Ya Nih Mana Menurut lo gimana Tapi harus jujur ya Ya Penyanyi luar negeri Yang susah nelen Apa tuh? Et serek Sekali lagi deh Kita kasih Kita kasih benefit of the doubt Iya Penyanyi yang sering gak sadar diri Siapa tuh? Pingsan mambu Itu Disclaimer-nya ngakak kocak Ngak kocak bro Siapa orang ngakak begitu? Orang di ICU Anda kasih komedi seperti ini Dia cabut alat Life support-nya sendiri Lebih baik saya tidak ada di dunia Cekrek gitu Apa ini? Gua kasih sakto lagi deh Ngapain ente ke ICU Buat ngasih tebakan kocak bro Ente masuk ICU aja Belum tentu dikasih Jenguk aja Belum tentu dikasih Mendoakan Belum tentu dikasih Apalagi hanya Mengantarkan 50 jok Kocak Gak ada Silahnya bro Ente boleh masuk ke ICU bro Ini darurat Ini darurat Ada apa? 50 jok Satu lagi Apa? Yang ini mungkin agak lumayan Siapa penyanyi yang selalu tabah? Siapa tuh? Pasrah ungu Ya udah Enggak juga Enggak pendingan Tapi begitu Dulu kita yang kita serang tuh yang gitu-gitu Ya jadi itulah awal majelis lucu Karena kan majelis lucu ini Nilai gitu Ini lucu ini enggak Itu awal-awal kita muncul Lalu bikin video roasting Lalu bikin video youtube Yang roasting juga waktu itu banyak yang nonton di luar dugaan ya Ya karena mungkin kemunculan kita nih Orang kaget gitu Lu kok komedi Penyanyi yang suaranya Masih lanjut Udah bro Nanti ke ICU aja tuh bacain 50 jok gitu Nah Ini mungkin juga akan menjadi penasaran orang-orang nih Iya apa? Apalagi ada foto itu kan Ini? Itu hoax Itu adalah framing Seperti yang pemerintah Enggak Lu kan yang sengaja naruh sini kan Bukan bro Karena anda kangen sama saya kan Ini tim smart friend Biar keliatan kompak Katanya Enggak Itu abis syuting konten Ya Syuting konten 15 menit Debatnya 2 jam Iya Enggak Itu idenya dari lu Iya Tapi kadang Ide lu sebenarnya terlalu parah sih yang itu Kadang memang saya keterlaluan sih saya akui Karena Coki waktu itu abis ditatu Tangannya masih bopeng-bopeng gitu kan Masih ada lukanya Saya paksa Ayo Coki Kita ke kampung Arab Enggak Mohon maaf Anda tau kan reputasi saya seperti apa Kita bahkan pernah kena kasus kan Dan anda tau kan tangan saya seperti apa Dan anda mengajak ke saya Orang banyak tattoo diajak ke kampung Arab Ke kampung Arab Tidak ada masalah dengan kampung Arab Gak apa-apa bagus Tapi anda ingat gak begitu saya turun mobil Semua orang melihat Langsung diliatin kan Terus abis itu kita pake Beli gamis Beli kopiah maherzen Ya kan Itu serius namanya kopiah maherzen Bener gue Terus Coki kan salting-salting gitu kan Pas kita beli roti mariam Itu semua kemesraan itu Kehangatan itu Hanyalah demi konten Demi adsense Tidak ada kehangatan Di antara kita berdua Tapi ini serius ya Saya dan Coki itu Di real life nya Itu bisa berantem Sampai Umpat-umpat Tapi begitu Oke kamera on Udah kerap lagi Dan kita jarang nongkrong Jarang nongkrong Hampir gak pernah kita Cok Makan ini yuk Gak pernah gue Gak pernah Soalnya dia kehidupan sendiri Dia introvert Parah itu ya Enggak gue gak terlalu introvert Apaan Gue gak terlalu introvert Lu sotoy lu Apaan Halal bihalal kantor MNI Hah Gak dateng itu kan Iya Nikahan orang gak dateng juga Apa alasan itu ya Ngantuk bro Jadi kalo Temen-temen menjaga kekompakan Justru menurut kita berdua Caranya adalah Jangan sering nongkrong bareng Jangan terlalu sering nongkrong bareng Iya Maksud gue ketemunya sewajarnya aja Kita tuh ketemu di konten Kita sering bikin konten Jadinya yaudah Cukup disitu pulang Ya pulang Iya Gitu jarang banget Tidak ada bonding keakrapan Wah Tidak ada tuh Salah satu-satunya bonding keakrapan kita berdua adalah Tagihan akhir bulan Begitu Bagaimana cara mencicil tempat ini Sepertinya kita harus lebih akrab Uang Uang yang membuat kita lebih akrab Bahkan saya Cok ini tak ajak tinggal di apartemen saya Biar bareng gitu Tidak mau Tidak mau Maksudnya kan lo udah Lo udah beristri Iya enggak Ada kamar kosong lagi bro Pokoknya dia tuh Gak tahu Selalu menghindar dari saya Iya iyalah Ayo Cok di tempat Karena kalau anda sendiri Asik Kalau anda beramai-ramai Demo Nah ini kita akan ngobrolin Sesuatu yang mungkin agak tabu Tapi itu adalah style original dari Coki ya Dan mungkin Dari kita berdua Giliran yang gini-gini dari gue doang Lebih parah NT bro Enggak lo emang Lebih parah NT Emang berdebah lu Giliran gini-gini ke gue doang Enggak ini lebih parah Karena yang lebih dikenal Sebagai orang yang identik dengan Dark Jokes Adalah NT Ya kan Mungkin banyak yang penasaran ya Iya Pertama dulu Kenapa NT memilih genre Dark Gitu Kenapa NT memilih genre komedi yang gelap seperti ini Yang pertama karena ada pilihannya Makanya gue pilih itu Itu kan emang salah satu genre komedi yang ada Dan kalau lo semua gak percaya Bisa dicek aja Banyak stand up komedian luar negeri juga Yang pake genre ini Sebagai salah satu jenis komedinya mereka gitu Iya Dan yang kedua Karena gue suka aja Dan banyak yang relate gitu Gue biasanya kalau sama hal-hal tabu tuh Bisa gue jadiin komedi Dan gue pilih Dark Comedy sih Sebenarnya bukan karena gue Ingin mengolok-olok Atau ingin menyepelekan sebuah Topik atau tragedi tertentu Tapi sebenarnya Gue cuma pengen nunjukin Bahwa di saat yang bersamaan Bisa kok kita mentertawakan sesuatu yang tabu Tapi di saat yang bersamaan juga kita sadar bahwa hal itu serius Jadi gue cuma ngebawa topik-topik tabu ke permukaan Ya supaya kita bisa berdamai dengan hal itu aja Cuma orang memang nangkepnya beda sih Ada gak contoh dark comedy yang Yang inti suka atau yang inti kepikiran sekarang? Nah jadi sebenarnya dark jokes itu juga Tipenya kan ada banyak Ada dark jokes yang hardcore Ada dark jokes yang Di tengah-tengah Ya Ada dark jokes yang Yang tipis-tipis Yang like ya Nah sebenarnya Tretan Muslim Sebelum gue masuk ke dark jokes yang di stand-up komedia Dark jokes ini tuh sudah sering digunakan Sama semua pelawak Komedian lama tuh kayaknya Ludruk, ludruk Bahkan ada dark jokes Senior kita yang kita hormatin Bang Bolot Pak Bolot Pak Bolot Oh iya itu Itu kan mentertawakan orang tidak bisa mendengar Itu kalau disebut Bolot lucu Lucu Kalau tuli Jadi Itu bagian dari komen Dan sebenarnya Enggak harus dilihat sebagai itu mengolok-olok sebenarnya Itu kayak dari sisi lain Misalnya contoh Kalau lu nanya mengenai dark jokes Dark jokes yang tipis-tipis aja deh misalnya Apakah orang broken home tuh Bisa gak naik sepeda family? Family? Oh iya Ya susah juga Karena tidak punya family Family restaurant Kamu kenapa gak masuk? Keluarga ku berantaka Terus dia gak masuk Kita gak tau Itu contoh-contoh Itu yang tipis Dark jokes yang tipis ya Ada yang segini Nanti channel ini di band Kalau saya pakai yang setengah Tapi Kita pernah Ngetes emang ya Dark jokes ini Diterima orang gak sih gitu Kita pernah ngetes Pada saat acara Majelis Lucu Live Kita undang Beberapa Disini ada yang broken home gak? Kita undang ke atas panggung Kita setelin lagu Keluarga cemara Betul Lihat Ini Selamat pagi Emak Mana ibumu Mana bapakmu Tapi yang anak broken home ini Ketawa-tawa Ketawa-tawa Betul-betul Ya mungkin Jangan-jangan ya Komedi itu Menjadi salah satu Cara berdamai Ada yang begitu Tapi memang ini gak untuk semua orang Ada temen kita Dhani Aditya Dia Serebral palsi Dia itu aja ya Dia kemana-mana pakai kursi roda Dia itu aja Yang sakit aja Susah nyebutin Serebral palsi Tapi dia Bisa menjadikan Kekurangannya menjadi komedi Ya itulah Alasannya Coki memilih style Dark joke Karena dia seneng pertama Dan ya Karena mungkin dari situ Ente Mau gini Kalau misalnya rasisme Kalau ada joke rasis Mungkin kan kita Kalau ketawa sama itu Dikira juga rasis Apakah pasti begitu? Misalnya ada joke rasis Kita ketawa Apakah kita berarti menertawakan Eh atau kita setuju dengan rasisme? Belum tentu Belum tentu Pada saat misalnya nih ada jokes rasis Terus kita tertawa sama jokes rasis Yang kita tertawakan bukan rasisme Rasisnya Tapi struktur jokes Yang ada disitu Ada set up Ada punchline Itu dua hal yang berbeda loh Mentertawakan struktur jokes Dan mentertawakan Rasismanya Rasismanya Kadang orang gak bisa bedain nih Pada saat mereka lagi Mentertawakan sebuah jokes Eh ini yang gue tertawain apa ya? Apa yang gue tertawain Gue tidak menganggap message ini penting Atau struktur jokesnya Padahal itu dua hal yang berbeda Dan Panji sering banget yang membawa isu-isu yang sensitif Misalnya dari semua isu sensitif yang Bang Panji bawa Dia kan tersandungnya sama kucing Kasus ngatain kucing ya? Iya Jadi Panji itu salah satunya membawakan topik-topik sensitif Betul Bahkan soal pemerkosaan Soal yang gelap-gelap Tapi bukan untuk menertawakannya Bukan karena biasanya kalau kita ngebawain dengan jokes Orang mau mendengarkan Dan karena kerjaan kita komedian ya Betul Dan komedian itu kan Komedian is supposed to be funny We are not supposed to be right It's a different thing Jadi kalau misalnya Kita dituntut untuk jadi orang benar Anda salah Karena Kalau kita bisa jadi orang benar Yang kita tolong diri kita sendiri Iya Kita saja tidak bisa menolong diri kita sendiri kan Apalagi menolong orang Jadi jangan berharap kebenaran We are supposed to be funny Not supposed to be right Jangan berharap moral Bukan maksudnya kita berkarya aja sebenarnya Jadi yang penting lucu Karena kita komedian bukan marion Dan susah lucu dari hal benar tuh susah pak Lucu dari hal yang kita tuh harus belok Biar lucu Biar lucu tuh harus belok Gak bisa lucu dari hal benar Misalnya contoh Kalau lu lihat sketch komedi-komedi zaman dulu Pasti itu dimulai dari ada pembantu Terus majikannya kejam Hmm harus negatif ya Iya terus membantunya di kata-katain kan Iya iya di keplak-keplak Di keplak-keplak Itu dulu kan beberapa komedi Slapstick itu kan kayak gitu Pokoknya harus dari sesuatu yang belok Kalau dari sesuatu yang lucu Susah banget ngelucuin ya Orang kaya Dermawan Baik Mana lucunya Dah Kalau kita sekarang ngobrolin Soal asmara nih Cogi Heuuu Ente kan sempet beberapa kali Insta story Dan juga ngomong ke aku Ente katanya Tipe ceweknya tuh Tomboy Terus juga Tatuan Apakah ente Belum nemu Atau kan ente masih fokus ke karir Atau gimana ente nih Kok masih belum punya cewek Itu akan bikin gue Jadi gak sebebas Sebelum gue punya relationship Dalam Arti berkarya Misalnya contoh Kalau kita belum punya keluarga Kita bisa ngomong apa aja Karena toh nanti Yang kena dampaknya Cuman kita doang Benar Tapi kalau kita udah punya keluarga Kan kita mau ngengarin jokes nih Tiba-tiba terbersih Muka istri kita Kita mau melakukan sesuatu Terbersih muka anak kita Jadi kita kayak dikebiri secara Kreatif Iya dan ente gak seneng dengan Gue gak suka Mungkin memang Istri anda tidak melarang Tidak melarang Tapi kan bagaimana Anda berumah tangga Kalau sambil dikejar-kejar kan Apalagi dikejar-kejar Yang mobilnya disana Apa Coba ada liat Tapi maksud gue Berpikir Sejauh ini sih Gue belum mau settle Karena gue sadar bahwa Ini cukup-cukup tricky Dan cukup beresiko gitu Jadi daripada ente Takutnya Terbeban Harus menjaga Betul Betul Dan gue tuh gak romantis Gue gak ngerti gimana caranya Apa hal terromantis ente Yang terakhir pernah ente lakukan Gatau apa-apa Ngasih bunga Gak pernah Bunga lu bukan karangan bunga lu Tampar bapak ibunya ente Gue gak pernah Gue Gue malah merasa Untuk apa sih orang dikasih bunga tuh Gue gak Memang Dead Dead moral Dead moral Dead heart Kasih bunga tuh tanda Sayang Tanda Duit lah Udah jelas duit dong Dead heart Money ice Mata duitan ente Tapi ente maksudnya Ya oke Kalau mungkin menikah Nanti 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 aja Tapi maksudnya membuka Relationship ke cewek Bener gak Tipe cewek ente Tomboy gitu Ya Tomboy Gak karena gue perlu cewek yang Simple Gimana tuh Loh kalau kita dikejar-kejar kan Aku dandan dulu sayang Tapi itu ya Ormas udah di depan Aku dandan dulu Gak bisa Gue perlu yang simple Poniku Poniku belum beres Gak bisa Apalagi kalau gue ngeliat cewek Ada aplikasi tiktok di hp nya Langsung drop Gue drop Udah nilai Nilai minus Nilai minus Sejuta Jadi kalau mau yang Kalau mau misalnya DM-DM kente Boleh lah ya Silahkan kalau DM-DM Open ya ya Open mah DM-DM Tapi yang saya balas yang cakep Ini lanjut lagi nih Coki Ente kan dulu Lulusan sastra Inggris Yes Kenapa ente malah menjadi Content creator Dan malah menjadi komedian Ente gak Menjadi guru bahasa Inggris aja Coki Jadi saya Pilih jadi Sesuatu yang peluang Usahanya lebih besar Memang Memang pahalanya besar Jadi guru Tau pahala juga Harus diakui memang pahalanya besar Siapa yang nyatut pahala Adalah pokoknya Memang pahalanya besar Tapi Saya butuh uang sekarang Itu aja pertimbangan ini Itu aja sih sebenarnya Dan gue gak Gak tahan anak kecil Gitu Udah gak romantis Gak tahan anak kecil Gimana maksudnya bro Itu pengen nempel Gila yang ini anak kecil Kalau aku Wajar Aku jujur Agak kesel sama anak kecil Coki Ya gue tuh gak tahan Sama anak kecil Kayak ngajar-ngajarin Kayak Pak ini artinya apa Nah itu berarti Alasan ente Gak mau jadi guru Terus dulu Awal Kita bikin youtube tuh bareng Maksudnya Dia gak sendiri Saya gak sendiri Jadi dulu itu Langsung bareng ya Dulu tuh kita bareng Dan konten pertamanya Konten horror Bayangin Jadi gue Sama Tretan Muslim Pertama kali berkarya Di dunia digital Itu kontennya Horror Bukan komedi Komedi Tapi kayaknya 60% horror 40% komedi Dan konten pertama kita Kita sebut aja ya Fixerem Nah ini Pasti gak banyak orang yang tahu Bahwa konten pertama Coki dan Muslim itu Adalah konten horror Bukan majelis lucu Bukan majelis lucu Jauh sebelum majelis lucu Kita mencoba Keberuntungan kita Di konten horror Karena gini Tretan Muslim Dan gini Gue seneng Sama hal-hal mistis Tretan Muslim juga seneng Sama hal-hal mistis Kita bosan Ngeliat konten horror itu Ada di bungkusnya tuh Ya biasa aja gitu Kayak cuman horror-horror gitu Jadi kita coba masukin Horror komedi tuh gimana Jadi kalau konten kita Pertama kali itu Kita coba Merosting Hantu yang ada Di tempat-tempat Serem Itu konten pertama kita Gue inget banget Jadi dulu kita Fixerum tuh ngetes Tempat ini serem apa enggak Dengan cara menantang-nantang Setannya Misalnya enggak boleh ngomong kasar Kita kata-katain setannya Terus kita bawa satu Orang yang bisa Terus nanti kita tanya Disini ada apa? Oh disini ada Kuntil anak muka rusak Sumpah gue enggak bohong Pertama kali kita fixerum Disini ada kuntil anak muka rusak Gue sama Muslim Di tempat yang katanya Ada kuntil anak muka rusak Kita buka Video Youtube Beauty vlogger Sumpah gue enggak bohong Liat ini Muka rusak Muka anda rusak Gara-gara tidak mengikuti ini Liat ini Liat ini Sumpah kita gitu-gitu Iya kita nantang setan Dengan cara yang berbeda Terus misalnya ada setan Anak kecil Kita kasih foto Kak Seto Liat ini Saya bilangin Saya bilangin kakak ini Kamu tidak takut dengan orang ini Lo ingat enggak Waktu itu yang di luar kota Jadi kita ngetes Mana lebih memanggil setan Lagunya Yang Lex Atau Ling Sir Wengi Nah Ternyata lagu Yang Lex Sumpah gue enggak bohong Ini serius ya Ini serius gue enggak bohong Jadi kita setel Lagu Ling Sir Wengi Serem tapi pas lagu Yang Lex Katanya setan tuh langsung Ngepung gitu Di awal-awal kita bikin konten Ya horor-horor Dan itu enggak ada duitnya Malah kita keluar duit Dan kita kuihmen Minjem orang Pak Minjem orang Uang tidak dapet Tapi dari situ kita belajar Maksudnya Betul Kalau kita mau jadi konten kreator Kalau enggak ada alat Ya gimana caranya Kita minjem Bayar orang Nah makanya gue tuh Suka sebel slim sama Anak jaman sekarang Gimana sih caranya Mau bikin konten Ya buat aja Enggak ada alasan Iya misalnya enggak ada kamera Loh apalagi sekarang Ada smart friend Dengan koneksi yang sangat luar biasa Wow 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 Kita bisa nge-upload karya kita Dimana saja Makanya Betul Ini berarti menunjang sekali ya Coki Smart friend ini Coki Andai saja smart friend ada Saat kita memulai Karir kita pertama kali Ya jadi itu ya Sekali lagi ya Buat kalian Kalau mau bikin konten Bikin aja seadanya dulu Jangan nunggu Enggak ada alat Enggak ada ini Usahakan maksimalin apa yang ada Benar Benar Itu kalau tips dan trik dari kita ya Nah kalau dari NT sendiri Ada gak saran-saran Buat temen-temen yang nonton ini Oh ada banget Wait Nah Lihat ini ya Gue kasih tau Biar buka peluang makin mudah Pakai smart friend kuota non-stop Nih Kuota besar 24 jam Akses non-stop di semua aplikasi Setelah kuota utama habis Dan anti sedot pulsa Wow Kuota non-stop serunya gak habis-habis Kuota non-stop anti putus nyambung terus Luar biasa sekali Angka broken home di Indonesia Itu turun karena Ini Smart friend Karena dia membuat orang nyambung terus Karena buat video call keluarga Itu bisa nyambung terus ya Betul Coba anda bayangkan Kalau kita mau video call putus-putus Itu kan membuat Keluarga jadi Keluarga berantaka Kecah ya Misalnya ada ibunya Dia video call ayahnya Iya Suaminya Suaminya Bapak Aku mau ngomong Sebenarnya aku putus Suaminya kan seudzon Hah selingkuh Itu bahaya Tapi dengan smart friend Tidak ada Tidak ada Keluarga cemara tuh Tetap ada karena smart friend pak Ace itu sebenarnya Di bawah opaknya Ada smart friend Iya itu sebenarnya Ada easter egg Kalau lu buka sedikit gini Itu ada kayak smart friend gitu Wah Pokoknya smart friend luar biasa sekali ya Gokil bro Nah selanjutnya kita ada Pertanyaan-pertanyaan dari Instagram nih Coki Saya sudah ada Berarti katanya sudah open Q&A Sudah open Q&A Sudah setara selebgram Iya Open Q&A Nih Pertanyaannya Kayaknya sih bukan cuma buat gue slim Sumpah gue gak bohong Karena Kita nih udah terlalu identik Jadi kadang pertanyaan Buat kita berdua ya Buat kita berdua Boleh Kita akan bacain Nanti langsung dijawab Langsung dijawab Kalau bisa dijawab Kalau bisa dijawab Kalau tidak bisa dijawab Gue jawab Gue baca orangnya Ini dari Abramasih Gesti Ya Buku favorit Dan film favorit Kalau buku favorit Gue sih Komik sih Gue suka baca komik gue Komik ya Komik Komik apa itu Doraemon Gatau kenapa gue suka banget sama komik Doraemon pak Orang gelap nontonnya Doraemon Emang gak boleh Film Kalau film apa Kalau film gue Lord of the Ring Lord of the Ring Semuanya trilogi Lord of the Ring itu gue suka Lanjut Udah ini terlalu gila pak Pertanyaannya pak Coba Lu yang pilih deh Iya Coba cari yang bener Ada gak Nih Dari Fadel Kartiko Ya Paman Coki Kalau ada setan Paman akan melakukan apa Lari saya Tidak berdoa Lari dulu Lari dulu Baru berdoa ya Lari dulu Iya Bang ini dari Mario FTK Bang gimana caranya Agar gue bisa dikasih kebebasan sama Ortu Nah intinya kayaknya Dikasih kebebasan ya tadi Maksudnya kayak memilih kuliah Ini serius Ini pertanyaan serius Gimana caranya Mendapat kebebasan Nah kalau misalnya mau dapat kebebasan dari orang tua Yang lo harus tunjukin ke orang tua lo Lo bertanggung jawab Jadi orang tua lo juga yakin Memberikan kebebasan kepada lo Contoh Sebenarnya dengan kita nurut orang tua Kita ngebersihin kamar sendiri Kita mandiri Orang tua akan semakin yakin Ngasih kebebasan yang lebih besar kepada kita Biasanya kalau orang tua itu Nggak yakin ngasih kebebasan yang lebih besar Karena dia lihat Ini kayaknya anak Yang kecil aja nggak bisa Iya gitu Apalagi untuk yang lebih besar ya Turuti orang tuamu Baru nanti setelah dikasih kebebasan lebih besar Bisa lebih enak Nah itu adalah Sekian beberapa pertanyaan dari Followers Joki Yang Pertanyaan banyak Tapi nggak ada Nggak ada yang bisa dibacain ya Karena terlalu dark menurut kita Kita yang agak sedikit ngobrolin haters nih Joki Silahkan Haters kan sudah menjadi nama tengah Nt sebenarnya Joki haters par dede ya Karena saya ingin banyaknya ya Nt terpengaruh nggak sih sama haters? Kadang iya Maksudnya misalnya ada yang ngatauin Nt Nggak bermoral Apa kata-kataan haters yang paling menyakitkan Nt? Bukan menyakitkan ya Maksudnya membuat Nt cukup kepikiran Dibilang cebol sumpah Ada Cebol lu Justru itu? Iya Pak Sampai sekarang? Ada beberapa Gue kalau dibilang Ah nggak lucu Nggak apa-apa Nggak apa-apa Ah Jelek Nggak ada ahlak Nggak apa-apa Cebol tuh Karena itu nggak bisa dirubah ya Karena bener Gue cebol Nt nggak ada ahlak juga bener bro Nt Nggak bermoral juga bener Nt Nggak Tapi gue masih bener Tapi kalau udah Coki Cebol Nggak ada bantahannya ya Cocol Coki Cebol Cobol Cobol Iya Cobol Oh justru itu Tapi emang 160 tuh cebol nggak sih? Nggak mungkin nggak cebol sih Tapi mungkin karena Nt sering bareng aku Jadinya jomplang banget Iya Ada orang-orang yang pendek kayak Nt? Pucok baba? Apa nggak kepikiran? Iya tapi kan beda Kalau gue dibilangnya cebol gue Iya Maksudnya Nt kan masih bisa pembelaan Tapi gue nggak ini Dibilang cebol tuh gue nggak sakit hati Cuma kepikiran Apa aku harus pake sepatu yang tebel-tebel Bisa Nt operasi tulang Jok? Nggak serius Jok? Pramogari katanya ada Jadi Nggak ada nggak mungkin bro Dipotong Dikasih besi Nggak mungkin Nggak ada Coba bro Paling lumpuh Habis itu Nt Oh justru itu ya? Iya Tapi sampai mempengaruhi kinerja Nt Nggak Kepikiran aja Nah ini karena kita udah di penghujung acara Kita akan Ini pertanyaan terakhir nih buat Coki ini Boleh ternyataan muslim Coki Anda sedang membuka Peluang apa nih? Kedepannya Kedepannya? Iya Gue Kedepannya sih pengen Berkarya yang pertama untuk diri gue sendiri Berupa apa? Maksudnya Berkarya diri sendiri maksudnya tetap bikin konten Youtube Tetap akan bikin konten Youtube Tetap akan berstand up komedi Tetap akan bingkir konten dengan platform apapun Dan itu untuk diri gue sendiri Dan kalau misalnya ada orang yang terinspirasi karena konten gue Bagus Kalau ada orang yang jadi pengen Niru Niru Pikir-pikir lagi Tapi gue tetap akan berkarya kedepannya Untuk bisa improvement diri gue sendiri Karena Kalau kita ingin menolong orang lain Kita sendiri juga harus jadi lebih baik juga Gitu sih Itu ya berarti ya? Iya gue akan buka peluang Dan gue akan nunjukin bahwa sebenarnya Apa ya? Bilangnya ya Untuk jadi Punya penghasilan Atau menjadi sukses Itu jalannya tuh gak cuman jalan konvensional Jalan kayak misalnya kerja Jadi kantoran Ada jalan-jalan lain yang juga Bisa kita tempuh Dan kalau kita gigih dan ulet disitu Kita juga bisa menjadi sesuatu Dan nanti akan mengambil peluang yang itu ya? Gue akan mengambil Dan menurut gue Gue, lu Itu adalah salah satu contoh Dimana kita ambil peluang lain Dan hasilnya works Iya, iya, iya Dan ya untungnya works ya? Untungnya works Coba gue sih gak kepikiran ya Gue jadi orang kantoran tuh Gue gak kepikiran Sama sih Lu juga kan gak mau Aku kan Apalagi lu kan perawat kan Iya, saya lulusan D3 keperawat Saya lulusan D3 keperawat Gak ada orang yang mau dirawat Kalau tidak ada stand up comedy Jam segini saya Nancy Pasien Nancy menyuntikkan insulin Membersihkan luka Menenangkan keluarga yang meninggal Kalau tidak ada stand up Yaudah Sampai jumpa lagi Stay safe anti was-was Smart friend wow podcast Wow 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 Ini orang mata apa nih? Ini adalah mata melihat matanya sendiri Juling Udah Udah bu Yan masih sebut Main sendiri Gimana lu slim? Udah main sendiri Udah main sendiri Udah main sendiri Terima kasih.